Halo, selamat siang. Saya sekarang sudah berada di pabrik gula pesantren baru, tepatnya di Kabupaten Kejeri. Dan hari ini kita mau lihat-lihat beberapa koleksi-koleksi lokomotif yang tersisa di pabrik gula ini. Dan di belakang saya, ini sudah terlihat buah lokomotif atau bekas lokomotif. Dan dulu ini dibuat oleh pabrikan Orsin Kopel dan dibuatnya pada tahun 1906. Dan bulunya lokomotif ini adalah keunyaan dari pabrik gula Kadirijo yang kemudian dimutasi ke pabrik gula pesantren baru. Dan kondisinya memang sudah tidak lagi utuh ya. Karena diletakkan di kebun di samping sebelah timur dari pabrik gula, area pabrik gula lamanya. Ini pesantren. Dan masih di sini, masih ada beberapa, masih ada yang lainnya di samping yang lain ini. Jadi, kondisinya memang sudah memperhatinkan ya. Nomornya tidak lagi utuh, builder padenya juga tidak lagi utuh. Oke, mari kita lihat lagi lain-lainnya. Yang tadi, yang di belakang saya adalah lokomotif nomor 282. Ini adalah pertama kalinya berdinas di PNJ. Ini tidak dirujuk, dan kemudian dipindahkan ke sini juga, sama dengan lokomotifnya bersama-sama. Biasanya, ini kita hasilkan untuk pada tahun 1913 dan bertipe lokomotif palet. Ini dibuat oleh pabrikan dari Opset Popel ke dikit kita. Untuk dilatihkan kondisi lokomotif. Kondisinya yang ini, cerobongnya, itu tidak hilang. Dua dengan golden plate-nya, nama pabrikannya sudah tidak bersyukur bahwa kekemuannya ini tidak secara utuh dan hilang. Jadi, kita masih bisa saksikan hingga saat ini. Sekarang yang berada di belakang kami ini, belakang saya, ini beberapa lokomotif-lokomotif yang sudah tidak lagi utuh. Bagian-bagian yang kebanyakan, selain dari plug body-nya sudah tersebut terlihat, bahkan nomornya pun sudah tidak bisa lagi kami lacak. Berdasarkan juga kode-kode nomor pabrikan sudah tidak bisa lagi saya dapati. Maka, agak sulitan untuk mendeteksi bagaimana lokomotif ini berasal. Jadi, kemungkinan berdasarkan dari model, dari luar, dan pemilik-pemilikan bahwa lokomotif ini dibuat oleh pabrikan orijen kongkol berkisar dari tahun 1911 hingga tahun 1912. Dan sangat baik sekali ya kondisinya. Nah, seperti ini. Semoga nanti dari pabrik gula selaku pemilik aset bisa dikembangkan lagi. Jadi, menjadi sesuatu barang atau yang dimonumenkan untuk menjadi suatu subuhan untuk sifatnya edukasi ini. Sekarang di sebelah kanan dan kiri saya sudah berada dua lokomotif yang berbeda merk pabrikan. Untuk yang di sebelah kanan saya ikut nomor 24, kekuatan dari pabrikan Duko Embrow di tahun 1928. Dan di sebelah kiri saya ini lebih tua, tahun 1920 diguat oleh pabrikan orijen kongkol. Dan berdasarkan nomor pabrikannya yang bisa kami dapati, atau yang bisa di deteksi, yaitu punya nomor pabrikan 9156 yang dahulunya punya nomor unit daftar registrasi yang diperkisar terbaru yaitu nomor 193. Tiga dan dua lokomotif ini awalnya berasal dari pabrik gula Ngariwijo. Nanti kita akan melihat lagi beberapa lokomotif-lokomotif selain yang ada di kebun di sebelah barat dari pabrik gula Pesantren Baru atau Gunung Kelaman. Total di kebun ini terdapat tujuh lokomotif yang bersisa dengan kondisi tidak lagi cukup 100%. Oke, kita lanjut ke depan. Oke, kali ini saya melihat satu lokomotif kuat milik pabrik gula Pesantren, yang sudah di depan di area luar atau tempatnya di halaman di bekannya klinik milik pabrik gula Pesantren. Nah, di dalam dunia, berfungsi atau berjalan, berlokasi dengan nomor 256. Ini pembuatan dari pabrik gula Ngariwijo, dibuat pada tahun 1928. Sebelum berdindas di Pesantren, dahulunya lokomotif ini awalnya berdindas di kabrik gula Ngariwijo yang juga berada di kabupaten Kediri. Tipenya ini maletnya, artinya adalah dua roda yang dibagi. Dua roda yang dibagi. Empat roda penggerak yang dibagi dua seperti ini. Dan untuk kondisinya masih cukup bagus ya. Secara kosmetiknya secara luar. Dan untuk yang kondisi kabinnya juga masih oke. Jadi tidak salah bila prokomotif ini dijadikan sebagai penyambut orang-orang untuk masuk ke dalam kabupaten Kediri. Sekian. Oke, kali ini saya sudah berada di area dari pabrik gula Pesantren baru. Pemilik gula Pesantren baru ini sudah berdiri sejak 1977 karena mengalami penuasan dari pabrik gula Pesantren yang lama di sisi sebelah barat. Dalam jubahkan saya, kali ini sudah ada lokomotif, pertama Willis, yang dibuat pada tahun 1902 dan menjadikannya sebuah lokomotif yang dimiliki oleh Pesantren yang tertua. Umurnya sudah sempit dari 100 tahun, ini dibuat dari pabrik gula Pesantren baru, dan penuhnya masih lebih baik daripada yang disebur. Kemudian juga ada beberapa kekurangan mulai dari Pemilik gula Pesantren baru ini sudah terlepas harapannya, tetepkan sebagai alat pabrik gula Pesantren baru bisa memperbaiki lagi secara kosmetik ya. Karena ini adalah bagian sejarah dari mereka, di mana mereka pertama kali mempunyai lokomotif uap, atau khususnya jauhungan bikovil, yang berunggulah dari lokomotif. Pembuatan yang ini bernama Willis. Dan untuk lokomotif lainnya, pabrik gula Pesantren juga memiliki nama-nama gunung, seperti Willis, Merbapu, bahkan sampai Waldena. Oke, sekian kunjungan kami di Pemilik gula Pesantren baru, terima kasih untuk penonton dulu, sampai jumpa lagi.